Tapi inilah beberapa bukti bahwa Kate Yap sebenarnya tidak pernah sendiri. Halo guys, welcome back to my channel. Perkenalkan nama aku Shira Antoinette dan kali ini kita akan masuk ke pembahasan soal Kate Yap lagi yang konspirasinya makin lama makin aneh. Dan ini adalah part yang keempat ya guys, dimana kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai Kate Yap dan kejanggalan-kejanggalan yang ada di video barunya dan tentang Kate Yapnya sendiri gitu loh guys. Nah hari ini juga aku bakal membahas lebih dalam lagi apakah Kate Yap yang baru-baru ini mengunggah videonya di tahun 2022, lebih tepatnya 7 Oktober 2022 ini adalah Kate Yap yang kita kenal pada tahun 2019. Jadi Kate Yap ini dulu itu banyak banget yang mikir kalau Kate Yap itu memang hanya untuk youtuber donasi aja, dia memang membuat settingan ini supaya dia itu mendapatkan donasi. Karena ternyata banyak banget yang kasih tau aku kalau di Februari 2022, itu sempat kayak ada posan dari Kate Yap, aku gak tau ini bener atau enggak atau rumor ya guys. Karena di community tabnya itu ada posan Kate Yap, dimana Kate Yap itu memberikan web dari Lichy seperti web yang ada di Biodia. Ini kayak web tersebut adalah web untuk donasi. Ngapain pada Februari 2022 dia gak nge-post apa-apa tapi dia nge-post malah web ini. Kayak dia itu pengen banget di donasi tapi kayak sebenernya dia bikin konten untuk donasi tapi sayangnya dia udah gak punya konten soal Kate Yap lagi gitu guys. Tapi akhirnya bukannya banyak yang donasi tapi ternyata banyak yang curiga. Akhirnya dihapuslah si link donasi itu dari community tabnya. Jadi sekarang cuma ada di bio-nya dia doang gitu guys. Bahkan sempat ada tulisan di sebuah web tersebut kalau Kate Yap itu akan kembali kalau udah donasi 100%. Kalau donasinya sudah mencapai 100%. Tapi tiba-tiba hilang begitu saja apakah memang donasinya gak ada yang donasi atau takut menimbulkan kecurigaan dari banyak orang gitu guys. Terus tiba-tiba aku juga nemu nih akun Kate Yap yang dulu pernah ada tapi bukan di Youtube tapi di Instagram. Dimana di Instagram itu ada akun Kate Yap. Dulu itu dia pernah nge-follow beberapa cowok. Kayaknya satu cowok yang waktu itu pernah aku bahas juga. Tapi sekarang posannya 0, followingnya juga 0. Tapi ini diduga adalah akun Kate Yap karena web yang dia pasang di bio-nya dia sama seperti yang dia pasang di bio-nya Youtube gitu loh guys. Jadi web yang dia pasang di bio Instagram-nya dia sama seperti bio Youtube-nya yaitu web donasi lagi. Makanya banyak yang curiga apakah sebenarnya Kate Yap itu memang pingin banget didonasi, pingin banget membuat akun ini hanya untuk didonasi aja. Makanya dia juga bikin hal-hal yang agak bikin orang penasaran supaya orang pingin donasi dia terus supaya dia bisa nge-upload video selanjutnya gitu. Karena kalau misalkan dia mau upload video selanjutnya, orang akan donasi-donasi-donasi baru dia upload. Apakah sebenarnya seperti itu? Nah terus konspirasi yang kedua. Kate Yap itu adalah Youtuber yang selalu bilang dan menekankan kalau dirinya itu sendirian. Gak pernah ada siapa-siapa, gak pernah di videonya terlihat ada orang lain, tapi inilah beberapa bukti bahwa Kate Yap sebenarnya tidak pernah sendiri. Oke yang pertama ya guys, terlalu dia itu menekankan kalau dia sendirian, dia itu lapar banget, dia nafsu makannya tinggi, dia gak diculik, dia kayak terlalu menekankan hal itu gitu loh guys. Nah setiap dia terlalu menekankan hal itu, selalu ada di videonya hal-hal yang aneh yang menunjukkan kebalikannya. Apakah itu disengaja atau itu sebenarnya memang dia disekap, dia disuruh bilang dia sendiri, padahal ya ada bukti-bukti dia itu gak sendiri. Dari video lama, sering banget pas dia makan, tiba-tiba kayak ada suara pintu gitu guys. Dan disini ada satu video yang bener-bener viral waktu itu, dimana pas dia makan ada suara pintu dan muka dia bener-bener terlihat ketakutan. Nah kalau video lama, Kate Yap kelihatan dia bener-bener kayak dipaksa, terus dia ketakutan, gak seperti Kate Yap yang ada di tahun 2022 ini. Gak tau ini feeling aku aja atau enggak ya, kalau menurut aku di 2019 bisa jadi Kate Yap tuh bener-bener disekap, karena terlihat kadang-kadang ekspresi dia pure ketakutan gitu loh guys. Nah tapi ya kita doakan saja semoga Kate Yap gak kenapa-napa ya guys. Dan disini aku mau kasih kalian kejanggalan barunya di video terbarunya, dimana kalau kalian coba di menit 8 lewat 16 sampai 8 lewat 20, Kate Yap seperti menutupi sesuatu dengan gambar mie, seolah-olah ada sesuatu di belakangnya. Karena biasanya dia tutupin pake gambar-gambar yang kecil-kecil, tapi gambar mie itu bener-bener gede banget kayak menutupin satu layar yang ada disini gitu loh guys. Nah gak berapa lama setelah dia tutupin dengan gambar mie, muncullah 8 lewat 35. Nah sekitar 15 detik kan gitu setelah dia tutupin gambar videonya dia dengan gambar mie, tiba-tiba muncul video ini dimana Kate Yap terlihat ketakutan banget. Jadi cuma beda 15 detik doang, pas dia nutupin terus 8.35 dia bengong ketakutan. Apakah itu sebuah ketidaksengajaan atau memang ada orang disana terus kesini terus dia jadi ketakutan karena orang ini ngomong sesuatu gitu. Nah terus kalau gabung lagi ke 8.16 ketika ada orang ngomong noodle dan banyak yang yakin kok itu adalah suara cowok dan banyak yang yakin kalau orang itu ngomong noodle atau mie. Sehingga si Kate Yap langsung makan mie yang ada di depannya. Itu berkaitan juga sama video yang di paling depannya dimana ada orang menyiapkan-niapkan makanan yang mana tangan yang menyiapkan makanan itu diakini bukan Kate Yap. Kalau tangan tersebut adalah orang yang sama dengan orang yang ngomong noodle berarti selama ini memang yang menyekap atau ada di balik kamera Kate Yap adalah orang yang sama atau laki-laki. Nah ini juga ada beberapa hal yang menurut aku Kate Yap 2022 bukan Kate Yap 2019. Apa aja? Dimana Kate itu berubah ya guys? Dimana kalau kalian lihat video-videonya yang dulu Kate itu cuma ngumpetin di bagian atasnya dia aja gitu. Bagian bawah oke, tangan oke, semuanya oke. Tapi sekarang itu Kate Yap lebih menutup dirinya cuma terlihat di bagian sini aja. Ya sisanya bener-bener ketutup, tangannya ketutup, palanya ketutup, rambutnya nggak ada, jadi dia pakai penutup. Terus ininya juga cuma segini, jadi makin nggak kelihatan gitu guys. Terus kalau kalian perhatikan lebih lagi, ternyata Kate Yap itu memakai kemben gitu loh guys. Kayak dia nutupin badannya itu dengan kemben, kenapa ya? Kayak dulu tuh nggak ada kemben sama sekali, kembennya tuh kayak agak korset gitu. Pokoknya untuk nutupin bagian dadanya, jadi semuanya tuh hampir ditutup. Hal itu yang membuat orang-orang jadi misteri juga, konspirasi juga. Apakah Kate Yap 2022 sama dengan Kate Yap 2019? Nggak hanya itu aja, urat di tangan Kate Yap yang dulu terlihat lebih halus dibandingkan sekarang. Mungkin perbedaan 2 tahun akan terlihat banget atau tidak, aku kurang ngerti ya guys. Tapi terlihat banget memang lebih kurus dan uratnya tuh lebih ada yang Kate Yap 2022 daripada Kate Yap 2019. Makanya banyak yang berspekulasi kalau Kate Yap 2022 sebenarnya mirip banget seperti cowok. Tapi kali ini masih konspirasi juga ya guys. So, kalau kalian punya teori-teori lagi, kalian boleh komen di bawah ini supaya aku bisa bikinin lagi video buat kalian semua. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkena di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!